Ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana, disebut-sebut telah meminta sang anak untuk menceraikan Rizky Bilar. Permintaan ayah Lesti Kejora tersebut dibongkar mantan pegawai Lestelar baru-baru ini. Pengakuan mantan pegawai Lestelar soal kondisi keluarga Lesti Kejora itu pun kini jadi sorotan. Diketahui Lesti Kejora menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan suaminya, Rizky Bilar. Kabar ini sontak membuat banyak orang terkejut. Bagaimana tidak keharmonisan yang ditunjukkan keduanya di layar kaca selama ini ternyata tak 100% nyata. Fans Lestelar pun mengecam tindakan Rizky Bilar dan menuntut tanggung jawab sang aktor pada istrinya. Saat ini Lesti masih terbaring lemas di rumah sakit. Keberadaan Rizky Bilar bak hilang di telan bumi. Namun baru-baru ini mendadak publik dikejutkan dengan munculnya video seorang pria yang mengaku mantan karyawan Lestelar. Dalam video tersebut, sang mantan karyawan menyebut dirinya mendapat informasi valid keluarga Lesti. Pria tersebut mengatakan jika ayah Lesti, Endang Mulyana, meminta putrinya segera menceraikan Rizky Bilar. Pria tersebut juga membeberkan bahwa kedua orang tua Lesti menangis mendengar anaknya dipukuli Rizky Bilar. Saat ini KPI tengah mengecam Rizky Bilar agar pelaku kekerasan tidak lagi tampil di televisi. Hal itu seolah menjadi jawaban jika karir bapak satu anak itu akan meredup. Karena si B sudah dikecam, diboykot oleh KPI tidak boleh lagi tampil di televisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!